Awali dengan informasi pertama, pemirsa puluhan orang yang tergabung dalam pemuda mandiri peduli rakyat atau PMPR berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Rabu Siang. Masa mendesak pihak Kejati Jafar turun tangan, menangani dugaan kasus korupsi pembebasan lahan yang digunakan kantor pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Kasus tersebut masih mengendap dengan kerugian negara mencapai 3 miliar rupiah. Dugaan kasus korupsi pembebasan lahan kantor pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang menurutkan negara hingga 3 miliar rupiah terus bergulir dan menjadi solotan berbagai elemen masyarakat. Hasil audit resmi dan telah dinyatakan dengan nyata-nyata telah terjadi penyelagunaan dana untuk pembebasan lahan di Kabupaten Bandung Barat. Rabu Siang, puluhan orang yang tergabung dalam Pemuda Mandiri Peduli Rakyat atau PMPR berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Masa mendesak Kejati Jafar turun tangan, menangani kasus dugaan korupsi pembebasan lahan yang digunakan kantor pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Kasus tersebut masih mengendap dan belum P21. Masa pun meminta Kejaksaan Tinggi Jawa Barat segera menetapkan tersangka dugaan kasus pembebasan lahan kantor pemerintahan Kabupaten Bandung Barat tersebut karena dinilai sangat menugikan rakyat maupun negara. Aksi pun sempat memanas, tapi setelah sejumlah demonstran diterima pihak Kejati Jabar, masa aksi pun kembali tenang. Namun jika tuntutan mereka tidak ditanggapi, demonstran pun mengancam akan kembali beraksi dengan jumlah masa lebih besar. Akibat aksi tersebut, arus lalu lintas Jalan R.A. Marta Dinata depan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sedikit tersendat. Sejumlah aparat kepolisian pun turun tangan untuk mengurai kemacetan.